Saudara pemerintah Kabupaten Landak masih mengalokasikan anggaran untuk penanganan COVID-19 tahun 2023 mendatang. Hal itu disampaikan penjabat Bupati Landak Samuel usai menghadiri rapat paripurna penyampaian nota keuangan dan raperda tentang RAPBD Kabupaten Landak tahun anggaran 2023 Kamis 17 November 2022. Meski secara umum tidak disebutkan peruntukan dana untuk penanganan COVID-19 namun melalui dinas kesehatan dan dinas-dinas terkait akan dialokasikan anggaran yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 tahun 2023 mendatang. Secara umum tidak disebutkan peruntukan untuk COVID-19 tetapi tetap akan melalui dinas kesehatan nanti dan dinas-dinas terkait itu akan dialokasikan anggaran yang berkaitan dengan penanganan COVID-19. Samuel berharap agar penanganan COVID-19 di Kabupaten Landak dapat dilakukan secara maksimal sehingga kasus dapat semakin ditekan. Dari Kabupaten Landak, Karya Sabat Nikah, Ruai TV, Mewartakan.